Gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Anda sebagai Wakil Menteri dan juga Pak Abdul Halim nanti untuk menavigasi Kementerian Desa dan PDT ini? Kalau soal gempa, yang pasti supirnya di PDT itu, Desa dan PDT kan Pak Halim, Pak Menteri. Saya ini kan hanya membantu supir mengemudikan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini untuk bisa mengeksekusi berbagai program-program sesuai arahan Presiden. Karena seperti Presiden sampaikan, tidak ada visi Menteri, yang ada visi Presiden. Kita menjalankan visi Presiden, kita menjalankan perintah Presiden. Terkait dengan diangkatnya 12 Wakil Menteri, saya ingin ke Helicopter View terlebih dahulu. Apa berdapat Anda? Apa yang menarik dari sini, Mas? Jika kita melihat di periode sebelumnya ada 3 Wakil Menteri, sekarang 12 Wakil Menteri. Ya, pertama menurut saya ada kesan bagi-bagi kursi yang kemudian kalau kita kaitkan dengan proporsi akomodasi tadi, itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan, terutama di sebagian kalangan terkait dengan komitmen Presiden melakukan proses debirokratisasi, termasuk misalnya memangkas esolonisasi menjadi hanya sekedar dua. Tetapi pada tingkat pembentukan postur kabinet, termasuk juga Wakil Menteri, yang terjadi tidak nyambung. Pengen melakukan proses debirokratisasi, tetapi yang terjadi di tingkat kabinet justru adalah obesitasisasi kabinet. Terima kasih telah menonton!